Kita icip-icip kue yang manis dan cantik ya Femmes, kayak kamu. Ah hai! Ini dia Femmes, bikang warna-warni. Eits, ada juga kue kukis tuh. Jajanan ini emang banyak dijumpai di berbagai daerah ya Femmes. Bikang sangat menarik perhatian, karena bentuknya mirip dengan bunga mawar. Warna-warni pada kue bikang berasal dari perasa buah-buahan. Soal rasa, jangan ditanya deh. Enak dan bikin nagih. Kita lihat bikin bikangnya yuk Femmes. Adonan bikang dibuat dari campuran tepung beras, terigu, dan gula pasir. Tambahkan perasa makanannya deh. Femmes, bikang di sini mempunyai 5 varian rasa. Ada orisinil, nangka, stroberi, coklat, dan pandan. Kalau sudah rata, adonan bikang tinggal dimasak sekitar 5 menit. Kalau sudah hampir matang, beri tambahan santan kental agar rasanya makin gurih. Masak sampai matang deh. Femmes, bikang yang sudah matang, bentuknya akan merekah kayak gini nih. Cantik banget deh. Hmm, aromanya harum banget Femmes. Pantesan aja sudah banyak keluarga yang antri untuk membeli tuh. Sabar ya, bu-ibu. Bikangnya masih harus dimasak lagi nih. For your info, Femmes. Kudapan bikang dan kukis di sini sudah dijual sejak tahun 1999. Widih, lama juga ya. Sampai-sampai toko kue ini sudah punya 5 cabang tuh. Soal rasa sih, dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah, Femmes. Cita rasanya selalu terjaga. Biasanya bikang cocok dijadikan oleh-oleh, Femmes. Harganya dibanderol Rp3.500 per buah. Bikang paling enak disajikan ketika masih hangat. Buruan dihabisin ya, Femmes. Soalnya bikang nggak tahan lama. Paling lama cuma tahan 2 hari aja tuh. Katanya sih, bikang adalah kue tradisional dari Sulawesi Barat, Femmes. Bentuknya mirip kue serabi yang disiram dengan air gula. Lama-kelamaan, bikang semakin banyak kreasinya. Seperti bikang warna-warni ini. Femmes, kalau adonan kue pukis dibuat dari tepung terigu, telur, santan, dan gula. Butter atau mentega ditambahkan untuk menambah rasa gurih dan harum tuh. Tinggal masak sampai matang. Kue bikang atau pukis paling enak disantap di teman-teman dengan teh atau kopi. Mantap!